wow yo 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 nah kali ini gua bingung mau kasih tutorial apa mau berbagi tutorial apa nah jadi eh jila seketika gua mikir terlintas kepikiran gua buat share tutorial gimana cara mulusin wajah wey dibung 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 coori coori cuke cuke alright sokape langsung aja ini fotonya nah ini fotonya udah mulus ya kaganya ada jerawat nih ini ada sebizi ada dua biji oke bakalan kita mulusin semulus mulusnya wey deh langsung saja kita masukin ke arabe photoshop alright ditunggu abang ditunggu cocol 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 wow langsung aja wih deh ini udah masuk udah mulus oke kita default dulu kita balikin ke standar pabrikan wih deh nah gini no 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 alright the foul you the foul luminance the foul alright ini udah nah ini kita balikin nih biar timnya kembali ke asfal coy nah udah nah udah nah udah udah kalo dateng aja coy alright udah langsung saja ini kita balik kesini nah pertama-tama buat mulusin wajah itu di kamera raw ini di bagian detail terus lari ke noise reduction disini ada luminance coy قد uji beberapa mulus coy di naaah wihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihi chapter oke 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 alright nah ini pertama-tama kita ctrl z alright nah disini gue bakalan pake lagi filter image nomi portraiture kalo kalian belum punya plugin ini bisa di download di google atau cari di situs resminya kalian bisa beli atau pake keras cuy kaya gue langsung dibuka saja guys alright ini dia wih di coy mulus coy wih di preview nah ini klik ini nih split preview window horizontally nah ini bagian bawah yang udah di gosok gosok auto coy pake aplikasi image nomi portraiture alright nah langsung saja kita oke cuy 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 wih di coy mulus amat nih alright ini ya biar bagian yang punya tekstur tetap keliatan jadi kita bikin masking ini langsung aja pada layar 1 kita klik add layer mask alright langsung saja kita ctrl i alias input kalian bisa klik kanan dan terus agak ada coy oke ctrl i aja ctrl i nah terus kita lari ke B bisa ditekan tombol B coy ini coy alright nah ini kita kecelin ini keliatan nih size-nya nih kayaknya ini coy art minusnya masukin ke 20 aja nah disini pasti bagiannya 75 ini pastiin foregroundnya karena putih coy nah oke kita bakalan nimbulin nah alright 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 jaskun wih nih mulus coy nah coba kita lihat perbaringannya nah dan gue udah mulus coy alright nih kalau mau nih bagian ini nih gimana sini juga coy cupe cupe alright nah jadi itu dia dan kemudian disini masih ada jerawat yang keliatan kalian bisa bikin layer baru dengan menekan ctrl shift n kemudian kita namain jerawat coy jerawat hilang oke nah kemudian kita pakai patch bagian disini ya dengan menekan tombol j dan patch tool ups bukannya ini nih healing brush coy nah jadi ambil sampel di bagian yang mulus dengan menekan tombol alt kemudian klik kiri coy nah terus kita klik di bagian jerawat oh itu udah hilang ngeri langsung mulus coy nih lalat gua mau dihilangin Perlu kewaspadaan Jadi kita ambil sampe Ini karena kurang tidur karena orang jago itu sering bergadang alright, ctrl shift n lagi sekali kemudian tekan tombol b alias brush nah ini kita kurangin ya bagian kantung matanya terus kita ambil sample di bagian ini sesuaiin aja ya nah bagian sini alright, ini opacity jangan lupa diturunin dengan menekan tombol angka gue kasih angka 2 nah dia jadi 20 tuh alright, dikecilin lagi sedikit alright, ini dia yang disapu-sapu manja ini, gue sampe lagi lain santung gue yang udah melelang kan nah, itu perbedaannya nah, so ape ini lagi nih sapu-sapu tipis-tipis manja coy coli-coli cuke-cuke alright, udah jangan ini jangan keterlaluan ya punya kantung mata ya punya aja jangan di hilang-hilangin jangan di sembunyiin coy alright, gimana guys ganteng sekali ini gue kasih bonus nih tuh dari hal-hal ngerotain warna disini coy nah, kita lari aja ke brightness kemudian diterangin dikit nah, terus di sini bagian maskingnya di tekan ctrl-i alias di invert coy nah, pastiin foregroundnya itu warna putih nah, tekan tombol B ini pastiin ya pastiin kita berada di bagian brush nah, kemudian di di tedein aja nah, terus ininya di tedein satu sepuluh coy nah, terus satu-sapu manja nah, mungkin nong coy nah, liat aja gitu badannya nih nah, ini tidak terang coy coli-coli cuke-cuke nah, ini kita lari lagi ke select color karena ini warnanya masih terlalu kontrast coy kita masuk ke warna yellow alias kuning coy nah cainnya nah, cainnya di ini kita sesuaiin ya, sesuaiin nih nah ini bagian blacknya nih di naikin nah, terus jangan lupa di ctrl-invert lagi alright dan kemudian enter sekali nih karena kita masih berada di bagian ini nah program udah putih opacity kita jadiin dua lagi biar lebih biar lebih biar lebih bergeget nah, udah sapu aja sapu-sapu manja coy alright 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 nah begitu dia kita lihat udah gak terlalu kentara kan wow guys semoga tutorial ini bermanfaat bagi anda-anda semua so jangan lupa like, comment dan juga subrek see you on my next video bye-bye onch-onch bye-bye bye-bye Terima kasih.